Pemirsa tim bola basket Putri Jember, Jumat pagi memenangkan pertandingan melawan tim bola basket Bondowoso. Kemenangan tersebut disambut baik oleh penonton yang hadir langsung di lapangan. Pertandingan cabang olahraga basket Putri Porprov ke-7 ini merupakan pertandingan tim basket Jember melawan tim basket Bondowoso yang berlangsung di gedung Garuda Kaliwates Jumat pagi. Meskipun di awal pertandingan berlangsung sengit, namun tim basket Jember mampu meninggalkan jarak yang cukup jauh dengan skor akhir 3-6-5-2. Hasil tersebut disambut meriah oleh penonton yang hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk tim basket Putri Jember bisa memperoleh hasil yang maksimal dengan mengalahkan Kabupaten Bondowoso. Sebetulnya kita sempurna bersama dan untuk saat ini di grup kita Jember berada di peringkat 1 hingga menuju lawan putri. Untuk putri, yang putra apa putri? Putri, untuk putra hari minggu masih berkanding lagi jam 15.00. Kami harap untuk masyarakat Jember bisa menyaksikan dan memperoleh support ke-7 ini untuk putra. Mudah-mudahan kita membawa hasil yang maksimal juga. Pelatih tim bola basket putri juga menyebutkan bahwa hasil tersebut dapat diraih karena timnya sudah lebih siap untuk bertanding. Kalau menurut saya seru ya, karena memang timnya berbeda dan kita bertemu pada waktu sebelum perpohi itu mulai, ternyata terlalu mulai pesan. Tapi kita lebih siap dalam pertandingan ini. Harapan untuk pertandingan ke depannya Pak? Kita harus bisa mencapai target yang sudah ditargetkan yaitu 4-1. Kemenangan tersebut semakin mengamankan posisi tim bola basket putri di peringkat 1. Fikri Haikal, News FTV Jember, melaporkan.